Salutan sedekah cari anda melalui Bangu Amalat Indonesia 353 0016716 atas nama Pondok Pesantren Takimu Sunnah Al-Islami, Kode Bank 147 Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau Whatsapp di 0813 7314 7983 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inna Alhamdulillahi Nakhmaduhu wa Nasta'ainuhu wa Nasta'afiru Wa Na'udhu Billahi Min Shurur Anfusina Wasayi'at A'amalina Min Yahdihe Allah Fala Mudilala Wa Min Yudlil Fala Hadiyala Ashadu An La Ilaha Ilallahu Wahdahu La Shariqala Wa Ashadu An-Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Ya Ayuhaladzina Aamanu Atakullaha Haqqadu Qati Wa La Tamutunna Illa Wa Antum Muslimun Ya Ayuhal Nasa Atakullaha Haqqadu Qati Wa Atakullaha Hoa Aladzi Tasa'aluna Bluehe wa Al-Arkham Inna Allah kan alaykum raqibah Ya ayuhaladzina aman uttaku Allah wa kuuluhu qawlaan sadeida Yuslih lakum aamalakum Woyaghfir lakum zunobakum Womay yut'i Allah wa rasulahu fakad fahasa fawzaan azimah Amma badu fainna astakal hadithi kitabullah Wakhir al-hadi hadiyuh Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Washar al-umur muhdafatuhah Fainna kulla muhdafatin bid'ah Wakul bid'ahatun dalala Wakul dalala tin finnar Maasur al-muslimin wal-muslimat Ikhwani wa akhwati fi Allah Rahimani Allah wa iyaikum wa barakallahu fiikum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmat serta keberkahannya kepada kita Kapanpun dan dimanapun kita berada Alhamdulillah pada malam yang mubarakah insyaAllah ini Kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita Di salah satu dari rumahnya yang mulia Dan perlu kita fahami Kita camkan Bahwa Kita bisa berkumpul Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan Ketaatan kepadanya Untuk mewujudkan Obudiyah Beribadatan kepadanya Menambah iman Menambah taqwa Itu semata-mata Dengan pertolongan Dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tanpanya Maka kita tidak akan bisa berkumpul disini Meskipun Kita berupaya dengan berbagai macam Usaha Kita bisa berkumpul disini Itu semata-mata nikmat Allah Dan nikmat Allah Itu sangat banyak Yang Sangat besar Dan sangat agung Pada pertemuan yang lalu Telah kita sebutkan Sangat banyak Tidak ada satupun nikmat Kecuali itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat iman Islam Taqwa Tauhid Nikmat aman Nikmat sehat Waktu luang Kecukupan Dan Berbagai macam nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Maka handanya ya kawan Kita betul-betul Mensyukuri nikmat tersebut Dengan kita berupaya Untuk menggunakan Nikmat-nikmat Allah tadi Dalam ketaatan kepadanya Untuk mewujudkan Tauhidullah Mewujudkan iman Dan taqwa Sungguh ma'asulah muslimin Rahimah 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 Pemandangan semacam ini Berkumpulnya Para kaum muslimin Dari kalangan syabab Sampai Orang-orang yang sudah Lanjut usia Merupakan pemandangan yang sangat agung Pandai pemandangan yang sangat indah Bagi orang-orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini nikmat yang harus kita jaga Karena dengan Nikmat-nikmat inilah Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan keberkahannya Kepada kita Insya Allah Maka Keamanan Kesehatan Kemudian Waktu luang Dan kecukupan Yang Allah berikan Kepada kita ini Hendaknya kita jaga Dengan bersyukur Kepadanya Dan jangan sampai Kita hilangkan Jangan sampai Kita hilangkan Dengan Ulah kita sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Surat Al-A'raf Wala tufsidu fil ardi Ba'da islahiha Janganlah kalian Berbuat Kejelekan Jangan kalian rusak Muka bumi ini Setelah Muka bumi ini Baik Syihah Abdul Rahman Ibn Nasir Sadir Rahimah Allah ta'ala Belum mengatakan Wala tufsidu fil ardi Bi'amalil ma'asi Ba'da islahiha Bi'to'adi Jangan sekali-kali Kalian rusak Muka bumi ini Dengan Perbuatan-perbuatan Masyiat Setelah Allah Memperbagusinya Memperindahnya Dengan Ketaatan-ketaatan Fa'innal ma'asiya Karena masyiat-masyiat Yang dilakukan Tufsidul akhlaqo Wal'amala wal'arzaqo Akan merusak Akhlaq Amal Serta Rezeki-rezeki Yang Allah berikan Kama kala ta'ala Sebagaimana Allah Berfirman Zahharul fasadu Fil barri wal bahri Bima kasabat Aydin nas Nampak kerusakan Di bumi Dan di lautan Karena sebab Ulah tangan manusia Perbuatan-perbuatan Masyiat mereka Kama anna ta'ati Hanya dengan satu cara Secara umum Bersyukur Kepada Allah Dengan Menggunakan Ni'man-ni'man tersebut Dalam Kataatan Kepadanya Pada pertemuan yang lalu Telah kita sebutkan Bacakan kalam Al-imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Tentang Bagaimana Maksiat itu Menjadi Sumber Malapetaka Nah Kali ini Kembali akan kita Bacakan Kalam Al-imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Masih berkaitan Dengan apa yang kita Sampaikan yang lalu Cuma Sedikit beliau Berinci Beliau Rahimahullah Mengatakan Walil ma'asi Minal athari Al-qabi Hadil madmuma Wal mudirrati Bil kalbi Wal badani Fit dunya Wal akhira Ma la ya'lamuhu Illallah Dan Maksiat Maksiat itu Maksiat itu ya Kuan Mencakup dua perkara Meninggalkan Kewajiban Kewajiban Yang Allah Wajibkan Yang kedua Menerjang Keharuman Keharuman Yang Allah Larang Semua Bentuk Meninggalkan Kewajiban Itu Maksiat Sebagaimana Semua Bentuk Menerjang Larangan Allah Yang Haram Itu Juga Maksiat Meninggalkan Salat Meninggalkan Puasa Ramadan Meninggalkan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Meninggalkan Zakat Haji Bagi Yang Mampu Dan Yang lainnya Itu Maksiat Sebagaimana Melakukan Kesirikan Kemudian Mencuri Kemudian Berzina Dan Yang lainnya Dari Larangan Larangan Allah Itu Maksiat Maka Semua Bentuk Maksiat Baik Bentuknya Meninggalkan Perkara Yang Allah Wajibkan Atau Menerjang Yang Allah Haramkan Minal Atharil Qabiha Pasti Memiliki Pengaruh Jelek Yang Tercela Wal Mudir Rati Dan Memberikan Madorat Bil Kalbi Wal Badani Baik Pada Hati Kita Ataupun Pada Anggota Badan Kita Fit Dunya Wal Akhirah Baik Itu Di Dunia Maupun Di Akhirat Efek Buruk Yang Hanya Allah S.B. 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 Yang Tau Pada Pertemuan Yang Lalu Kita Baca Kalah Beliau Mengatakan Dan Perkara Yang Harus Kita Ketahui Bahwa Dosa Dosa Dan Masyiat Masyiat Itu Pasti Memberikan Madorat Tidak Bisa Tidak Bahkan Beliau Tegaskan Semua Kejelekan Dan Semua Penyakit Yang Ada Di Dunia Dan Di Akhirat Sebabnya Adalah Dosa Dosa Dan Masyiat Ya Khoan Jangankan Kok Meninggalkan Kewajiban Menerjang Larangan Allah Dalam hal Ibadah Dan Yang Lainnya Antum Melanggar Batasan Allah Dalam hal Makan Saja Itu Bermatur Surat Allah Perintahkan Kita Dalam hal Makan Itu Silahkan Makan Silahkan Minum Tapi Jangan Berlebihan Jangan Berlebihan Berlebihan Ini Para Olama Menjelaskan Berlebihan Melebih Batas Yang Dibutuhkan Berlebihan Mengambil Suatu Yang Haram Dan Meninggalkan Yang Mubah Dan Yang Lainnya Intinya Jangan Berlebihan Ketika Kita Makan Melebih Kapasitas Yang Sudah Allah Dan Rasulnya Tentukan Nabi Mengajarkan Makan Itu Sepertiga Untuk Makan Sepertiga Untuk Minum Sepertiga Untuk Napas Kok Kita Berlebihan Dalam Makan Itu Pesti Bermatur Yakin Karena Itu Menyelisi Aturan Allah Dan Rasulnya Sallallahu Wala Buktinya Yang Pernah Sakit Tapa Menjakan Gula Darah Datang Kedokter Apa Anjurannya Selain Dikasih Obat Dikasih Tahu Pak Hindari Makanan Ini Makanan Ini Itu Menunjukkan Antung Sudah Berlebihan Dalam Mengkonsumsi Makanan Itu Yang Sakit Darah Tinggi Hindari Daging Kurangi Dan Seterusnya Padahal Daging Kemudian Gula Kemudian Lemak Kita Butuhkan Tapi Ketika Itu Berlebihan Menimbulkan Maturut Itu Dalam Urusan Makan Makanya Sebagian Salah Mengatakan Jema'allahu Tiba Kullahu Finis Fil Ayah Allah Itu Kumpulkan Resep Kesehatan Hanya Dalam Setengah Ayat Yaitu Silahkan Makan Silahkan Minum Jangan Berlebihan Afar Ini Dinukil Dalam Ibn Kathir Dalam Tafsir Jadi Masya'allah Ini dalam hal makan Bagaimana Kalau Yang kita Langgar Itu Kewajiban Allah Yang kita Langgar Itu Keharuman Keharuman Allah Maka Pasti Bermanturat La Buddha Pasti Dan Tidaklah Musibah Musibah Yang menimpa Kita Apapun Bentuknya Kecuali Itu Sebab Dosa Dosa Kita Ini Disadari Ali Ibn Nabi Talib Radiyallahu Ta'ala Mengatakan Tidaklah Turun Satupun Balak Ujian Musibah Kecuali Sebabnya Adalah Dosa Dan Tidaklah Dosa Atau Musibah Itu Dian Katalah Allah Kecuali Sebabnya Adalah Bertobat Kewada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ini Perlu Kita Hacamkan Kita Harus Khawatir Dari Yang Namanya Maksiat Harus Khawatir Tidak Boleh Tenang Tenang Apalagi Bergembira Dalam Melakukannya Nah Faminda Di antara Madarud Efek Buruk Maksiat Hirmanul Ilmi Maksiat Itu Menjadi Sebab Terhalangi Dari Ilmu Masya Allah Ini Para Tolaba Secara Khusus Dan Om Muslimin Secara Umum Kita Diberintahkan oleh Nabi Sallallahu Sallam Untuk Menuntut Ilmu Dan Dalam Proses Menuntut Ilmu Itu Ada Penghalang Penghalang Di antara Penghalang Terbesar Seorang Dari Mendapatkan Ilmu Adalah Terbuat Maksiat Betapa Banyak Orang Yang Mau Belajar Tapi Dia Tidak Sempat Belajar Karena Maksiat Betapa Banyak Orang Yang Sudah Allah Berikan Kesempatan Untuk Belajar Kemudian Dia Meninggalkan Majlis Ilm Gara Gara Maksiat Betapa Banyak Orang Yang Tadinya Kecerdasannya Masya Allah Tapi Allah Susahkan Untuk Menghafal Untuk Memahami Untuk Melakukan Berkara 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 Mendapatkan Ilmu Gara Gara Maksiat Maka Dijaga Para Tolabi Harus Dijaga Antum Di Tempat Yang Insya Allah Diasaskan Untuk Menumbuh Suburkan Ketaatan Ketakuan Kepada Allah Maka Jangan Sampai Antum Melakukan Maksiat Penghalang Dari Mencapai Cita-cita Antum Mendapatkan Ilmu Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksiat Yakinlah Makanya Orang-orang Yang Sudah Tua Sudah Kehidupannya Di Luar Cari Maha Isha Disana Banyak Maksiat Terimakas 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 Kepada Hati Seorang Sedangkan Maksiat Itulah Yang Akan Memadam Cahaya Terimakas Sahli Ben La'atus Tadi Mengatakan Haram Haram Alal Kalbi Ayyad Kulahu Nur Wafihi Syai'un Mimma Yakrah Allah Haram Bagi Hati Untuk Dimasuki Ilmu Agama Allah Cahaya Allah Sedangkan Di dalamnya Terdapat Sesuatu Yang Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jauhi Perkara-perkara Yang dibenci Kalau Ingin Mendapatkan Ilmu Kemudian Imam Syafi'i Membacakan Sesuatu Ilmu Kepada Imam Malik Maka Al-Imam Malik Takjub Heran Dengan Kecerdasan Imam Syafi'i Yang Luar Biasa Kepintaran Imam Syafi'i Yang Luar Biasa Pemahaman Imam Syafi'i Yang Sangat Tajam Fakala Maka Imam Malik Berpesan Ini Arallaha Kada'alqa Ala Kalbika Nurun Wahy Syafi'i Sungguh Aku melihat Allah Itu Dengan Kegelapan Maksia Masya Allah Ini Pesan Imam Malik Untuk Syafi'i Dan Untuk Kita Untuk Kita Allah Telah Memberikan Cahaya Kepada Kita Maka Jangan Padamkan Cahaya Itu Dengan Maksia Dan Imam Syafi'i Sendiri Mengatakan Saya Pernah Mengandu Kepada Guru Saya Imam Waki Tentang Jeleknya Hafalanku Padahal Hafalan Imam Syafi'i Itu Sangat Luar Biasa Pernah Sesekali Beliau Kacau Hafalannya Dalam Tanda Kutip Maka Beliau Mengadu Mengadukan Perkara Ini Kepada Guru Beliau Al-Waki Maka Beliau Pun Mengarahkanku Memberikan Petunjuk Wajangan Kepadaku Untuk Meninggalkan Maksia Dan Beliau Mengatakan Iklam Sesungguhnya Ilmu Ini Adalah Karunia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keutamaan Allah Itu Tidak Akan Diberikan Kepada Orang Yang Bermaksia Dan Di sana Masih Banyak Ucapan Para Ulama Yang Menjelaskan Hal Ini Syekh Salah Al-Usaim Mengatakan Al-ilmu Jauharun Latif La Yasluhu Illa Li Kalbin Nazif Ilmu Itu Ibarat Permata Yang Sangat Berharga Tidak Layak Untuk Diletakkan Di Satu Tempat Kecuali Hanya Pada Satu Tempat Yaitu Hati Yang Cernih Yang Suci Yang Bersih Bersih Dari Noda Noda Dosa Dan Maksia Maka Dijaga Maka Coba Derenungkan Yang Selama Ini Belajar Untuk Memahami Susah Renungkan Barangkali Saya Pernah Berbuat Dosa Entah Itu Di Mahat Atau Di Rumah Atau Dimanapun Yang Menghafal Kok Susah Biasanya Agak Cepet Ini Kok Semakin Lambat Coba Difikirkan Barangkali Sebabnya Dosa Yang Kita Lakukan Biasanya Bisa Fokus Kalau Belajar Itu Sekarang Gak Bisa Coba Dicek Barangkali Pernah Berbuat Dosa Barangkali Kemarin Libur Tiga Bulanan Saya Berduraka Kepada Orang Tua Barangkali Barangkali Dicek Kemudian Bertobat Kepada Allah Supaya Hati Cernih Kembali Jangan Dibiarkan Bahaya Nah Mita yang Pertama Akibat Buruk Dari Mahasiat Adalah Penghalang Besar Untuk Mendapatkan Ilmu Penghalang Besar Dari Ilmu Syari Yang Kedua Hirman Rizki Penghalang Dari Mendapatkan Rizki Nah Ini Untuk Kita Semua Terutama Bapak Bapak Yang Mencari Rizki Yang Banting Tulang Peras Keringat Mencari Ma'esha Rizki Coba Diperhatikan Ini Mahasiat Itu Akan Menutup Pintu Pintu Rizki Menjadi Penghalang Besar Dari Mendapatkan Rizki Wafil Musnadi Dan Dalam Mustad Imam Ahmad Disebutkan Nabi Sallallahu Bersabda Innal Abda Layuk Rom Rizka Bidzambi Yusibuhu Sesungguhnya Seorang Hamba Itu Akan Dihalangi Dari Mendapatkan Rizki Gara-gara Dosa Yang Dia Lakukan Apalagi Di pasar Itu kan Banyak Sekali Momen Momen Dosanya Yang Nelihat Awrat Yang Nanti Macem-macem Maka Berusaha Dijaga Diminimalisir Semaksimal Mungkin Nah Wagama'an Natakwallahi Majelabatun Lirizki Fatarkut Takwa Majelabatun Lilfakri Kata beliau Sedagaimana Takwa Kepada Allah Itu Adalah Kunci Mendapatkan Rezeki Maka Meninggalkan Ketakwaan Artinya Masyiat Itu Merupakan Kunci Menuju Kefakiran Dan Tidaklah Rizki Allah Itu Didapatkan Dengan Sebab Yang Lebih Besar Seperti Sebab Dengan Cara Meninggalkan Kemaksiatan Hal ini Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Akan Berikan Jalan Keluar Kepadanya Dan Akan Memberikan Rizki Kepadanya Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Masya Allah Rizki Kita Selalu Mencari Rizki Tiap Hari Maka Diperhatikan Ini Jauhi Masyiat Itu Hanya Akan Menghalangi Rizki Yang Allah Berikan Rizki Itu Dari Allah Allah Yang Memberikannya Bagaimana Kita Mencari Rizki Allah Sedangkan Kita Selalu Menutup Pintunya Dengan Maksiyah Kemudian Wamin Yang Ketiga Wahsyatun Yajiduhal Asif Fikol Bih Bainahu Wabain Allah Kekersangan Keasingan Dan Kekundahan Yang Ada Pada Diri Seorang Yang Bermaksiyat Yang Terjadi Antara Dia Dengan Allah Seorang Yang Bermaksiyat Itu Akan Merasakan Kekersangan Dalam Hatinya Ketidak Nyamanan Yakin Gak Nyaman Yang Kegundahan Kekersangan Ini Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Kenikmatan Apapun Gak Bisa Ditambal Dengan Kenikmatan Apapun Andaikan Diberikan Diberikan Kepadanya Kenikmatan Kelezatan Dunia Seluruhnya Itu Tidak Akan Mengobati Kekersangan Yang Ada Pada Hatinya Dalam Sebuah Dikatakan Dan Perkara Semacam Ini Itu Tidak Akan Dirasakan Kecuali Bagi Orang Yang Hatinya Masih Hidup Masya Allah Maka Perhatikan Kalau Kita Masih Tidak Ada Rasa Kegersangan Curigai Jangan Jangan Hati Kita Kalau hati Kita Masih Hidup Apalagi Masih Sehat Melakukan Masya Disini Jelas Akan Timbul Rasa Gelisah Kegersangan Gundah Gulana Yang Tidak Karuan Diberi Makan Nggak Enak Berikan Rumah Nggak Enak Diberikan Kenematan Apapun Nggak Nyaman Karena Disini Isinya Masih Sebagaimana Luka Itu Tidak Akan Terasa Sakit Bagi Orang Yang Sudah Mati Antem Kalau Masih Hidup Sekarang Disayat Perihnya Masya Allah Tapi Kalau Sudah Mati Mau Detel Kayak Apa Nggak Kerasa Kita Perhatikan Misalkan Motong Apa Kalau Masih Hidup Di Apa Potong Kakinya Kemudian Disayat Dia Akan Kesakitan Tapi Kalau Sudah Dipotong Mati Mau Dikuliti Mau Dicincang Cincang Nggak Kerasa Nah Masih Hidup Akan Menyayat Hati Kita Kalau Kita Nggak Kerasa Curigai Hatinya Jangan Jangan Sudah Mati Dan Kalau Hati Itu Sebenarnya Mati Wal Iyadubillah Kejelekan Keburukan Ada Padanya Nah Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Terasa Pahit Bagi Hati Ini Melebihi Pahit Dosa Di Atas Dosa Kemudian Wa Minha Dan Di Antara Pengaruh Buruk Efek Buruk Dari Masih Adalah Al-Wahshatul Ladi Tahsulu Bainahu Wabain An-Nas Kekersangan Kekundahan Yang Dia Alami Dia Rasakan Antara Dirinya Dengan Manusia Tadi Antara Dia Dengan Allah Sekarang Antara Dia Dengan Manusia Terutama Hubungan Antara Dia Dengan Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Soleh Orang Yang Bermahasiat Itu Pasti Akan Merasa Tidak Nyaman Ketika Dekat Dengan Orang-orang Yang Baik Yang Soleh Maka Dia Pasti Akan Mendapati Kekersangan Dan Keasingan Yang Terjadi Antara Dirinya Dengan Orang-orang Soleh Tersebut Dan Semakin Kuat Keterasingan Dan Kegersangan Itu Maka Dia Akan Semakin Menjauh Dari Orang-orang Soleh Dan Akan Menjauh Dari Duduk Duduk Bersama Mereka Sehingga Mereka Dihalangi Dari Mendapatkan Manfaat Dari Orang-orang Soleh Tersebut Kemudian Dia Akan Semakin Dekat Dengan Golongannya Syaitan Bala Tentaranya Syaitan Jauh Dekatnya Tadi Sesuai Dengan Jauh Dekatnya Dia Dari Orang-orang Soleh Kelompok Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kekersangan Ini Akan Terus Semakin Kuat Semakin Kuat Sampai Dia Menguasai Hatinya Masya Allah Sampai Pada Titik Dia Akan Merasa Keterasingan Kunda Kulana Antara Dia Dengan Istrinya Dengan Keluarganya Dengan Anak-anaknya Sehingga Hubungan Itu Tidak Lagi Romantis Tidak Lagi Nyaman Tidak Lagi Bahagia Sebabnya Maksiat Kemudian Wamin Dan Diantara Dampak Buruk Mahasiat Taksir Umuri Alei Mahasiat Itu Akan Menjadikan Semua Urusannya Jadi Susah Akan Mempersusah Semua Urusan Urusan Apapun Belajarlah Mencari Rizkilah Urusan Keluargalah Urusan Dengan Teman Jadi Susah Tidak Dia Menghadap Untuk Melakukan Sesuatu Kecuali Dia Dapati Pintunya Tertutup Atau Susah Untuk Ditempu Maka Ini Sebagaimana Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Akan Allah Jadikan Mudah Segala Urusannya Siapa Yang Tidak Bertakwa Kepada Allah Allah Akan Jadikan Perkaranya Susah InsyaAllah Ini Juga Diisarahkan Al-Allah Subhanahu Dalam Al-Quran Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Akan Jadikan Urusannya Mudah Berarti Yang Tidak Bertakwa Kepada Allah Allah Akan Jadikan Perkaranya Susah Belajar Susah Memahami Susah Menghafal Susah Ini Kalau Tolab Ilm Kalau Orang Yang Tidak Belajar Misalkan Urusan Rizkinya Susah Keluarganya Susah Macem-macem Karena Karena Dia Tidak Tidak Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Waminah Beliau sebutkan ada 50 Baca semua Gala Kita targetkan 10 Seolah kita baca dengan cepat Waminah Yang ke-6 Zulmatun Yajidu Hafiqal Bihi Hakikatan Maksiat Itu Akan Menimbulkan Kegelapan Di dalam Hatinya Yuhissu Biha Kama Yuhissu Bi Zulmatil Laylil Bahim Iza Dillah Amma Dia Akan Merasakan Kegelapan Sebagaimana Gelapnya Malam Ketika Sudah Sangat Gelap Gulita Pekat Fatasiru Zulmatil Masyiat Li Kalbihi Kal Zulmatil Kisiyat Libasari Sehingga Kegelapan Masyiat Itu Bagi Hatinya Ibarat Gelapnya Malam Yang gelap Gulita Bagi Matanya Kalau Sekarang Malam Kayaknya Terang Coba Pas mati Lampu Gelap Gulita Enggak Ada Rembulan Gelapnya Masya Allah Ketika Gelap Seperti Itu Maka Kita Akan Berada Di dalam Kebingungan Cari Jalan Keluar Kayaknya Kesana Kok Malah Kekiri Kayaknya Ini Pintu Dilabas Terus Ternyata Tembok Kan Gitu Itu Kalau Dalam Kegelapan Maka Ketahuilah Ketaatan Itu Adalah Cahaya Sedangkan Masyiat Adalah Kegelapan Semakin Semakin Gelap Semakin Pekat Kegelapan Itu Maka Akan Semakin Bertambah Kebingungannya Sampai Dia Akan Terjumus Kedalam Kebedahan Kesesatan Kesesatan Dan Perkara Perkara Yang Menghancurkan Dirinya Ibarat Orang Yang Buta Keluar Di Malam Yang Gelap Sendirian Tidak Ada Yang Menuntun Kira-kira Bisa Sampai Tujuan Atau Nggak Nggak Bisa Dia Akan Hanya Dalam Kebingungan Maju Salah Mundur Salah Belok Kanan Salah Belok Kiri Salah Begitulah Keadaan Hati Kita Ketika Kita Bermahasiyah Nabi Mengatakan Kalau Seorang Yang Maknanya Apabila Seorang Melakukan Dosa Akan Dititikan Hitam Pada Hatinya Kalau Dia Beristighfar Berdoa Maka Akan Dispersihkan Tapi Kalau Terus Menerus Dalam Dosa Maka Ketitik Hitam Akan Semakin Banyak Sampai Menutupi Hatinya Masya Allah Kalau Sudah Begitu Nanti Hati Mati Kalau Sudah Mati Bahaya Kemudian Yang Ketujuh Beliau Sebutkan Ucapan Abdullah Ibn Abbas Yang Sangat Bagus Beliau Sebutkan Ola Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anhu Terkata Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu An Innalil Hasanati Diyyaun Fil Wajuhi Sesungguhnya Kebaikan Kebaikan Ketaatan Ketaatan Amal Salah Itu Akan Menjadi Cahaya Di Wajah Wanuran Fil Kalbi Cahaya Di Hati Wasaatan Fir Rizki Dan Lapang Rizkinya Wa Kuwatan Fil Badan Kuwat Badannya Wa Mahabbatan Fikulu Bil Khalki Dan Akan Memunculkan Cinta Di Hati-hati Hamba Hamba Allah Wa Innali Sayyiyati Sawadan Fil Wajah Dan Masyiat Kejelekan Itu Memiliki Atau Akan Menimbulkan Kegelapan Di Dalam Wajah Pada Wajah Wa Zulmatan Fil Kalb Dan Kegelapan Di Hati Wa Wahanan Fil Badan Kelemahan Pada Badan Wa Naksan Fil Rizki Dan Dikuranginya Rizki Wa Bu Dhatan Fi Kulub Bil Khalki Dan Menjadi Sebab Kemurkaan Pada Hati Hati Manusia Nah Masya Allah Ini Derenungkan Yang Ketujuh Annal Ma'asyiatu Hinul Kalba Wal Badan Maksiat Itu Akan Melemahkan Hati Dan Badan Amma Wahanu Halil Kalbi Fa Amrun Zahir Ada pun Kelemahan Yang dimunculkan Oleh Masyiat Pada Hati Itu Perkara Yang Sudah Jelas Insya Allah Bahkan Masyiat Itu Akan Terus Membuat Hati Itu Lemah Semakin Lemah Semakin Lemah Sampai Dia Menjadikan Hati Itu Mati Hilang Kehidupan Hati Pada Dirinya Secara Total Wa Amma Wahanu Lil Badani Sedangkan Kelemahan Yang Ditimbulkan Oleh Masyiat Pada Badan Ini Fa Inal Mu'mina Ini Perhatikan Kita Mu'min Fa Inal Mu'mina Karena Seorang Mu'min Itu Kekuatannya Itu Bersumber Dari Hatinya Maka Semakin Kuat Hatinya Badan Akan Semakin Kuat Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W. S.A.W. Ala Wa Inna Fil Jasadi Mudha Ida Salahat Salah Jasad Kullu Wa Ida Fasadat Fasad Al Jasad Kullu Ala Wah Hial Kol Bukal Hati Lemah Lemah Nah Masya Allah Maka terkadang kita jumpai orang yang kuat Badanya kekar Ngangkat semen 10 Sekali angkat kuat Giliran sholat Lemah Jihad Lemah Beramal Beramal Yang ringan Lemah Baca Quran Baru satu huruf Udah tidur Ngantuk Beda dengan orang-orang yang Selalu Di atas Ketaatan Shabdur Rozak Beliau Menceritakan Beliau itu mengambil faedah Dari salah seorang Indonesia Orang berasal dari Indonesia Beliau katakan Saya tidak pernah berbicara Dengannya Beliau pun tidak pernah berbicara Sama saya Saya tidak kenal dia Dia pun tidak kenal saya Tapi saya mengambil pelajaran Penting dari dia Yaitu Di masjid ini Saya tidak tahu masjid apa Tapi beliau sebutkan Masjid ini Di tempat beliau menyampaikan ini Ketika 10 akhir bulan Ramadan Itu Kalau taraweh Dijadikan 5 kali salam Dan dari rekat pertama Sampai terakhir Itu Al-Quran yang dibaca Sekitar 3 setengah jus 3 sampai 3 setengah jus Orang ini Ini Antumpa bukan Bukan kayaknya Sabtu Rosak bilang Kakinya cuma satu Kakinya cuma satu Tapi Dari awal Sampai akhir Beliau berdiri Sendiri Dengan kaki satu Tanpa tongkat Tanpa penyangga Dari situ saya belajar Bahwa ternyata Kekuatan itu Bukan kekuatan badan semata Tapi kekuatan hati Kita Yang kakinya dua Sehat Habis minum madu Traweh Disini kayaknya paling Satu muka Satu rekaat Atau lebih dikit Wah Udah keleset Keleset gitu ya Masya Allah Jadi kekuatan seorang Mumin itu ada pada Hatinya Kemudian yang Kalo Delapan Ini ngebut Masyat itu menjadi penghalang Dari ketaatan Falawlam yakun Lidzambi uqubatun Illa anahu Yasuddu an ta'atin Takunu badalahu Waya kata'un tariqa ta'atin Ukhra Fayan kati'u alaihi Bidzambi tariqun Thalitha Thamma rabi' Wa halumma jara Seandainya Tidak ada Bagi dosa itu Hukuman Kecuali hanya ini Dia sebagai penghalang Dari ketaatan Membuat seorang Tidak Bisa melakukan Ketaatan Ketaatan pertama Tidak bisa dia lakukan Nanti ketaatan kedua Tidak bisa dia lakukan Ketaatan ketiga Dia juga terhalang Dari melakukannya Sehingga Dosanya Membuat dia terputus Terhalang Dari ketaatan-ketaatan Yang banyak Padahal Kullu waqidatin Minna khairun Lahu Minna dunya Wa mafiha Padahal Ketaatan-ketaatan itu Semua Masing-masingnya Lebih baik Daripada dunia Seisinya Itu sudah cukup Untuk membuat kita jauh Takut dari Maasya Ibarat Kata beliau Seorang yang makan Satu makanan yang lezat Setelah itu Dia sakit Dan tidak bisa lagi Memakan makanan yang lezat Yang sangat banyak Selainnya Subhanallah ya Ketatan itu Tujuan kita Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketaatan itu Sumber kebaikan Sumber keberkahan Sumber Kemuliaan dunia Akhirat Maka jika seorang Terhalangi dari Ketaatan Apa kebaikan Yang bisa dia dapatkan Maka hati-hati Alhamdulillah Kita Diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bisa selalu Taat kepadanya Maka dijaga Jauhkan diri dari Kemahasyatan Kepadanya Kemudian yang kesembilan Annal ma'asyatu Qasirul umrah Watam haku Barakatahu Walabuddha Ma'asyat itu Akan mengurangi Umur Memperpendek Umur Dan menghilangkan Keberkahannya Subhanallah Kalau keberkahan Umur itu Sudah gak ada Terus kebaikan Apa yang akan kita cari Carilah keberkahan Kita kan diajari Mencari keberkahan Dalam segala sesuatu Kan itu Makanya diajari doa Dalam setiap aktivitas Untuk apa Mendapatkan keberkahan Kalau Umur kita Baraka Insya Allah baik Karena sumber Keselamatan seorang Kemuliaan seorang Dunia akhirat Itu tergantung pada Umurnya Al-umru Ra' sumalil mu'min Umur itu adalah Model utama Seorang mu'min Kalau dia bisa gunakan Dengan baik Dia akan selamat Mulia Bahagia selamanya Tapi kalau dia Tidak bisa gunakan Dengan baik Dia akan Sengsara Binasa Dunia Akhirat selamanya Makanya Allah katakan Wal'asr 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 Innal insana La'fi khusr Akan Melahirkan Yang si misalnya Dalam bahasa lain Ya kawan Maksyat itu Akan menjadi Sebab Munculnya Maksyat yang berikutnya Maksyat yang pertama Akan menyeret Datangnya Maksyat kedua Maksyat kedua Akan menyeret Datangnya Maksyat ketiga Orang pertama kali Melakukan maksyat Kok tidak bertobat Nanti dia akan Melakukan maksyat kedua Kok tidak bertobat lagi Dia akan melakukan Maksyat ketiga Dan terus Seperti itu Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Akan tutup hatinya Maka hati-hati Dengan maksyat Maka orang yang Dusta Sekali dusta Dia kok gak Tobat Dia akan terus Menutupi kedustaannya Dengan Kedustaan yang berkali-kali Masya Allah Jadi Maksiyat ini Akan mengantarkan kita Kepada kejelekan Dan secara umum Ya Khoan Seperti yang sudah Kita sampaikan Sumber kejelekan Dunia akhirat Itu adalah Maksyat Beliau sebutkan Ada 50 Tapi kita coba Bukan 10 saja Nah insya Allah itu Mudah-mudahan Bisa menjadi Nasihat Untuk kita semuanya Agar kita terus Di atas ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari hingga Dari maksyat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan hidayah Taufiq Dan membimbing kita Dalam Perkara-perkara Yang diridui olehnya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan kita dalam Ketaatan kepadanya Dan dikumpulkan Bersama orang-orang Soleh Di dalam surganya Yang penuh dengan Kenikmatan dan kemuliaan Kita cukupkan Subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anda Astaghfiruqatuhu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!